Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Arif Wong semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan manfaat dan cara aplikasi ZPT bawang merah pada tanaman mungkin selama ini sering menghantui para petani yaitu yang biasanya terhambatnya pertumbuhan pada tanaman atau kerdil yang menyebabkan tanaman tersebut menjadi kerdil yaitu karena ketidakmampuannya menyerap unsur hara dari dalam tanah ada dua faktor yang menyebabkan tanaman kerdil yang pertama yaitu ketidakmampuan akar untuk menyerap unsur hara yang dikarenakan akar tersebut tidak mampu tumbuh dengan baik yang kedua adalah pertumbuhan tunas yang tidak maksimal dan membuat pertumbuhan tanaman tersebut menjadi lambat tanaman kerdil dan akar dan tunasnya membutuhkan rangsangan khusus agar akar dan tunas bisa tumbuh dengan sempurna dan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal dari tanaman tersebut nah ini dia solusinya ya teman-teman ini bawang merah itu dapat mengatasi masalah kekerdilan tanaman ya terutama terhambatnya pertumbuhan akar dan tunas pada tanaman nah bagaimana cara mengolahnya teman-teman bisa melihat atau membuka video saya sebelumnya ya tentang cara membuatnya nah apa saja manfaat ZPT dari bawang merah ini ya dan bagaimana cara mengaplikasihannya sebelum lanjut ke cara atau penjelasan manfaat dari ZPT ini bagi teman-teman yang baru bergabung saya persilahkan untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya ya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya nah kandungan dari ZPT bawang merah ini adalah salah satunya yaitu vitamin B kalium, kalsium, dan zat besi yang berguna untuk merangsang pertumbuhan tunas pada tanaman kemudian ada juga kandungan hormon auksin dan giberelin yang berfungsi merangsang pertumbuhan akar pada tanaman bagaimana cara mengaplikasikan ZPT bawang merah pada tanaman saya ada tiga cara ya yang pertama yaitu ZPT kita campurkan dengan air bersih atau air sumur dengan perbandingan 1 banding 10 disini sudah tersedia air 300 ml kita campurkan ZPT ini menggunakan 30 ml atau kita gunakan tiga tutup ini ya nah ketiga tiga tutup biar lebih mudah ya untuk teman-teman takarannya nah setelah tercampur disini saya ada bibit okra ya nah ini kita siram ya bijinya kita rendam kurang lebih tiga jam ya setelah tiga jam bisa kita semai ke tempat pembitan atau polybag yang kita sediakan nah kemudian disini saya juga sudah menyediakan media tanam ya media tanam dan di depan saya ini ada tanaman cenda bolong kita bisa menyeteknya tetapi sebelum kita tancapkan ke media tanam kita akan melakukan perendaman selama kurang lebih dua jam atau bisa menyesuaikan ya teman teman biasanya itu apabila batangnya itu keras batang si tanaman ini ya itu akan membutuhkan waktu perendaman yang lebih lama ya nah ini juga ada aglonema ya kita juga akan melakukan setek kita rendam dulu selama kurang lebih dua jam jadi ada dua jenis ya dua jam setelah dua jam kita akan tanjapkan ke media tanam ini saya sudah menyediakan media tanam ya ini sudah sudah siap untuk ditanam untuk tempat baru dan saya ini tidak menggunakan selungkup ya cukup nanti setelah dua jam ini kita tanjapkan kemudian kita simpan di tempat yang teduh apapunnya jangan sampai terkenal langsung sinar matahari ataupun hujan yang penting kita harus perhatikan media tanam ini agar selalu basah lembab ya jangan terlalu basah nah ini rendaman ini sudah kita diamkan kurang lebih dua jam ya guys lalu kita akan tancapkan ya nah ini kita cukup simpan di tempat yang teduh nanti setelah dua minggu biasanya itu akan tumbuh tunas baru ya nah untuk cara yang kedua yaitu saya menggunakan metode semprot untuk metode ini kita campurkan air sumur ini saya sudah menyedakan air sumur ya kurang lebih satu liter kemudian kita akan campurkan jpt sebanyak 70 ml ya nah ini dari campuran jpt yang tadi hasil bekas rendaman jangan dibuang ya kita simpan dulu ke pindahkan ke wadah yang lain ya nah ini kita gunakan jpt itu sebanyak sekitar 70 ml ya oke 70 ml kita masukkan ke dalam air sumur atau air bersih sekitar 1 liter kita campurkan ya nah lalu kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman ya dengan metode ini hormon-hormon yang terkandung akan meresap ke dalam seluruh bagian pada tanaman ya dan memacu atau merangsang petumbuhan tunas dan akar pada tanaman untuk cara yang ketiga itu kita akan campurkan dari sisa bekas rendaman bibit dan bekas rendaman dari setek batang ya dan juga kita tambahkan sisa dari cara yang kedua yaitu penyemprotan ya ini kan ada sisa daripada kita buang kita satukan lagi dengan bekas perendaman bibit atau biji lalu kita siram langsung ke media tanam ya ini kita menyesuaikan ya karena kita juga biasanya sudah paham ya kebutuhan-kebutuhan dari tanaman yang kita tanam nah dengan metode penyiraman itu kita berharap agar lebih mudah diserap oleh akar tanaman kita ya demikian yang bisa saya sampaikan apabila teman-teman punya cara lain bisa tulis di kolom komentar agar kita semua juga bisa ikut mengetahuinya semoga bermanfaat salam satu hobi salam awal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati